Kualitas udara khususnya di kawasan Jabodetabek menurun. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK menyebut ada tiga hal yang memicu menurunnya kualitas udara, yakni emisi kendaraan, pembakaran terbuka, dan kegiatan usaha atau industri. Dari data laman IQR yang mengukur kualitas udara, Kamis 27 Juni 2024, Jakarta masuk dalam kategori tidak sehat dengan indeks kualitas udara 152. Menurut IQR, kualitas udara yang baik itu apabila indeksnya berada antara 0 hingga 50. Untuk memperbaiki kualitas udara di Jakarta, KLHK menyebut sudah ada upaya diantaranya melindak perusahaan yang terindikasi jadi penyebab pencemaran udara. Dijelaskan ada beberapa faktor, salah satu faktornya adalah pertama adalah tentu emisi di kendaraan bermotor. Yang kedua adalah dari kegiatan-kegiatan industri, yang berpotensi juga menghasilkan emisi yang dapat menurunkan potensi udara di wilayah Jabodetabek. Yang ketiga adalah kegiatan-kegiatan pembakaran, pembakaran terbuka oleh masyarakat. Yang keempat adalah memang kondisi di mana saat ini kita menghadapi musim kemarau, sehingga udara-udara itu tidak bisa terjebak di Jakarta ini, tidak terlepas. Ini juga kondisi-kondisinya yang kami ingin sampaikan. Melihat kualitas udara Jakarta yang buruk, Menparekraf Sandiaga Uno bahkan sampai menyarankan warga untuk menghindari berlibur di Jakarta. Sandiaga turut memantau indeks kualitas udara yang dikeluarkan laman IQR. Hal ini demi kesehatan warga yang tetap ingin berlibur, tapi terhindar dari bahaya polusi. Tim Liputan Kompas TV Saat ini kita sudah bersama dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang tersambung melalui sambungan virtual zoom. Selamat pagi waktu Indonesia Pak Sandi. Selamat pagi waktu Indonesia dari Shanghai. Selamat pagi Kompas TV, terima kasih. Oke, lagi di Shanghai nih Pak Sandi ya. Nah terakhir lari pagi di Jakarta kapan Pak Sandi? Saya terakhir lari pagi itu sebelum berangkat ke kunjungan kerja dan saat itu indeks kualitas udara di Jakarta mencapai angka 184. Dan sudah masuk kategori tidak sehat ya. Karena ini akibat polusi PM 2,5 sampai 103 mikrogram per meter kubik. Ini berpotensi membayarkan kelompok sensitif ya. Dan jadi tantangan juga bagi pariwisata yang berkualitas. Oke, dan untuk runners-runners kayak Pak Sandi tuh kerasa banget gitu ya kalau lagi olahraga pagi ya, udara nggak sehat ini ya? Super kerasanya pas kemarin lari di Dalian dan di Shanghai. Karena beda banget gitu. Di sini air quality index-nya di angka 30, excellent. Dan ya terlihat memang walaupun juga mirip-mirip dengan Jakarta temperatur. Tapi udangnya terasa jauh lebih ringan. Dan ini mungkin kita akan juga sebetulnya jauh-jauh di Bogor, di Bandung. Dan ini mungkin menjadi suatu alternatif bagi runners-runners yang ingin dimasukkan ini. Tapi ingin choking, ya kita bisa memilih beberapa menu lagi di sekitar kata. Iya, iya, iya. Kan kalau indeksnya yang ideal itu seperti kata IQR 0-50 itu masih dalam range yang kualitas udara yang baik. Nah, ini berhubung Jakarta ini kualitas udaranya sangat buruk gitu ya. Kalau tadi terakhir Pak Sandi lari itu 180 ke atas gitu indeksnya ya. Lalu sekarang kan musim liburan juga nih untuk anak sekolah. Dan Pak Sandi menyarankan jangan liburan di Jakarta deh karena polusinya lagi parah banget nih gitu kan. Nah, lebih baik ke Bogor atau tadi juga Pak Sandi nyebut di Bandung itu kualitas udaranya lebih baik gitu. Nah, ini tapi dorongan ke sana hanya sebatas polusi udara di Jakarta atau ada dorongan lain, Pak? Ini untuk kelas sensitif ya. Yang memiliki gangguan saluran pernesan, kita disarankan untuk menghindari aktivitas terbuka dengan air quality yang buruk seperti ini. Tapi bukan artinya harus berwisah di luar Jakarta bagi yang seperti saya misalnya agak lebih paham ya. Walaupun jadi akibatnya terak penggorokan agak lebih rasa kurang. Tapi masih bisa berlibur juga di Jakarta dan bisa dikonsultasikan ke dokter. Nah, saya lihat beberapa destinasi di Jakarta terutama Bogor, Sendir, Kepulak, juga di wilayah Banten, di wilayah Jakarta lainnya ini masih merupakan suatu alternatif dengan transportasi yang sangat terjangkau. Dan lingkungan hijau ini polusi udara bisa kita tekan dan ini ada juga seperti pengembangan pariwisata berkelanjutan dengan komunitas lokal seperti Tahura. Iya, iya, iya. Di daerah-daerah penyangga Jakarta juga kualitas udaranya relatif lebih baik begitu ya Pak Sandi dan banyak juga destinasi wisata di daerah penyangga Jakarta ini yang bisa dikunjungi gitu kira-kira. Nah, tapi sekarang juga kalau memang kita pengen liburan gitu ya ke luar pulau ataupun luar Jawa gitu, kalaupun ke Bali misalnya atau ke daerah Sulawesi, ke Kalimantan, terlebih ke Nusa Tenggara, ini tiket pesawatnya mahal banget loh Pak Sandi. Di domestik aja bisa lebih dari 1,5 juta untuk berangkat satu kali terbang gitu. Gimana nih Pak solusinya kalau memang didorong untuk berwisata tapi tiket pesawatnya masih mahal ternyata? Nah, oleh karena itu ini PR banget buat kita dan tiket ini ya super mahal untuk waktu yang super lama ini. Udah lebih dari 1 tahun setengah dan ini juga dirasakan seluruh lapisan masyarakat yang banyak mengeluh ke kami dan kami koordinasikan dengan kementerian yang membidangi untuk tiket pesawat ini ya tentunya kementerian perhubungan. Tapi saya menyampaikan bahwa healing itu juga kita bisa lakukan refreshing tanpa bikin kantong kering apalagi kepala pening. Nah ini bisa alternatifnya menggunakan transportasi seperti kereta api, bus, atau transportasi darat lainnya. Karena 60 persen juga sudah menggunakan transportasi darat ini yang data kami terima. 10 persen itu transportasi laut dan 10 persen transportasi udara. Pilih desainnya, sekitar kita saja bisa dijangkau dengan kendaraan sampai ke Jawa Tengah. Sampai juga saya Banten itu lesung. Nah kalau kita lihat memang ini transportasi udah harus ada sebuah lah yang saya kebetulan lagi melihat mana setiap regional, setiap provinsi memilih klien sendiri. Dan mereka menambah jumlah penerbangan dan ketersediaan kursi ini berlomba-lomba. Dan disinilah terobosan yang Bapak Menurut sekarang sedang mencoba lakukan dengan memberikan pejinan yang jauh lebih dipermudah dan bekerja dengan kementerian BUMN dan mas kapai penerbangan lainnya kolaborasi untuk menstabilkan harga tiket dan ini untuk meningkatkan jumlah ketersediaan kursi dan menurutkan penerbangan sehingga biaya nasional juga bisa ditekan. Tapi ada juga yang bertanya-tanya nih Pak Sandi, kira-kira kan Pak Sandi juga pasti akan berkomunikasi terus dengan pihak mas kapai dan juga pihak-pihak yang terkait gitu soal tiket pesawat yang masih mahal ini. Kira-kira ada gambaran gak? Sampai kapan sih ini tiket pesawat masih mahal? Pasti banyak yang bertanya-tanya juga nih. Ya ini kita tadinya harapkan di baru kedua ini udah semakin melanda ya. Tapi ternyata dengan permintaan yang semakin meningkat ini justru yang ke Indonesia bagian timur yang kita keluarkan masyarakatnya sangat terbentuk ini kelihatannya harus waktu yang lebih panjang lagi, harus langkah yang out of the box dari kami di pemerintahan maupun juga di usaha oleh sektor dan kami lagi mencoba merancang paket wisata yang inklusif mungkin tiket pesawatnya agak lebih mahal tapi akomodasi bisa lebih ditekan dan voucher destinasi pesawat yang melibatkan beberapa item yang tidak memiliki kantong dan ongkos di para wisatawan ke destinasi domestik. Oke, ya terakhir nih Pak Sandi satu lagi, selain kita ngobrolin soal jalan-jalan, hiling-hiling yang tiket pesawatnya masih mahal, ada juga fakta baru nih. Indeks para wisata kita ini memang meningkat dari 32 ke 22 tapi kata Pak Jokowi kemarin, Presiden kita, ini masih kalah sebenarnya sama Malaysia dan Singapura. Pak Jokowi juga menganalogikan bahwa konser Taylor Swift ini bisa berhari-hari di Singapura. Kenapa kita nggak mampu bersaing atau punya posisi daya tawar yang sama dengan Singapura atau bahkan Malaysia gitu Pak Sandi? Pak Presiden betul sekali dan mengingatkan kita, walaupun kita indeksnya secara keseluruhan sudah semakin jauh meninggalkan negara-negara tertentu kita. Tapi faktanya bahwa konser ini masih sulit diadakan di Indonesia oleh karena itu terobosannya adalah mendigitalisasi layanan perizinan event-event internasional, event-event nasional dengan target waktu H-14 untuk event nasional dan H-1 untuk nasional. Ini adalah kebutuhan yang sangat tunggu-tunggu para pelaku industri event, utama konser, dan juga kita bisa meningkatkan kemitraan dengan swasta untuk meningkatkan pengalaman daripada penonton konser, penggemar dari band, maupun juga peningkatan pembangunan infrastruktur venue-venue yang bisa menjadi tujuan konser dunia. Sekarang kita punya GIS yang masih harus diperbaiki infrastrukturnya dan GBK yang harus diutamakan fungsi olahraga. Nah ini harus ada kebijakan pajak dan insentif dan kita akan meluncurkan Indonesia Quality Tourism Fund untuk mendukung ini. Intinya Pak Presiden menginginkan bahwa ke depan kalau ada konser besar harus juga mampir ke Indonesia, jangan sampai mereka tidak mampir ke Indonesia karena perizinannya yang ribet dan mahal dan pokoknya terlalu birokratis. Oke tadi, jadi solusinya digitalisasi perizinan ya, supaya tadi yang kata Pak Jokowi juga perizinan di kita ruwet, makanya band-band ataupun musisi-musisi taraf dunia ini agak sulit gitu untuk berhari-hari berada di tanah air gitu kira-kira ya Pak Sandi ya. Betul, betul. Ini yang akan kita mencoba. Dan kebetulan Bruno Mars ini akan mencoba. Pertama, event yang besar ini kita akan coba dua hari, Alhamdulillah kita dapat kesempatan kali ini. Nggak cuma satu hari, terus nanti ke depannya kita akan lebih tinggalkan buat para konser goer, buat para penggemar konser dunia, tunggulah tanggal mainnya Indonesia akan ada di kancah dunia untuk menjadi penyelenggara konser-konser berkualitas. Oke Pak Sandi, terima kasih banyak nih perbincangannya pagi hari. Semoga kita bakal punya konser-konser yang banyak lagi hari-harinya, lalu juga tiket pesawat untuk hiling-hiling, jalan-jalan bisa murah lagi, dan kualitas udara di Jakarta juga terus membaik tiap harinya. Terima kasih, Menparekraf Sandi Agouno telah berbagi perspektifnya pagi hari ini. Sehat selalu.